Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satunya liwani nah ini apa yang nge-review di sidi lah sidi lah tapi biasanya neng lagi seneng ini sih sidi ya udah di kapot jeneng ini di lewet atau kontin ini loh aku saking seneng ini loh aku yakin sami hapen nyongono di no itiyo yukui mau lho terus di sini mau senengnya ini loh diutang lali masalah emas ya lali dikendekan lali berkursi diumoknya diomongnya itu yang tentang kemenangan persepayaan loh gimana pun yang komunitas ini dipersepaya usrah kena orang yang mesti kaya potong dan kalau hasil kemenangan di minggu ini lebih dari sekedar kemenangan lah di minggu ini berkursi di pertarungnya kebukan hanya kemenangan dikendekan bukan hanya dikendekan ngejar wajidu agak tapi nih kalau nge-kendekan yang sepotusnya superior ya pasti anak nge-kendekan lah sekebanggaan harga diri gengsi ya tetep nge-kendekan dipertarungnya loh apa ini ada dikendekan kemenangan manis ini ini manggungnya yang dikendekan loh orang tambah indah biay kan itu tambah indah tau ya nah ini pertandingan diwing ini sebenarnya permainan persepaya ini yuk karena ini permainan standart lah ini permainan lah tapi ini mentalitas luar biasa loh nyapa adewi mainnya kok standart merku adewi diserang loh diserang dalam arti ini mungkin ya mungkin ini menurut nih seorang kama saji ini adewi ini lawan persepaya ini rodok bertahan rodok bertahan lah makanya yang kuwetok ini ya gule adewi dua gol wimau yang kuwetok wimau yang sangat berkat naik munggungku berkat keahliani ketiga pemain depan dalam arti skillnya ini memang diatas rata-rata gitu loh jadi misalnya merubah hasil pertandingan adewi gak butuh serangan yang frontal tapi ini adewi butuh pemain-pemain yang punya kapasitas skill yang misalnya merubah pertandingan yuk kuwi jika pemain kuwi loh tapi nanti luasang ke pertandingan memang lah diwingkan hidaranya biasa dalam arti tetep naik ngoseknya ya tetep tapi cuma dari segi umpan-umpan adewi gak begitu ketok mergoy mau ada posisi memang instruksinya mungkin bertahan adewi gak terlalu ngeladeni permainan-permainan ini perciasi yang terlalu menyerang wika gak deno ketok biasa-biasa tapi yuk kuwi mau mentalitas disiplin fokus wip bener-bener luar biasa bener-bener jadi adewi ini diserang terus-terusan ya dari menit kedua-tiga sampai menit sampu-sampu loh ini adewi bisa bertahan bertahan dengan bagus tak pikir dengan bagus bener-bener bagus sekali serang balik tapi yuk saat jokai bergul kedua ini yang bener-bener ketok serang balik yuk davida silva yang ketekl kuwi kutu ini kan ketuapeng karo ini adalah kejadian dua yang lalu-lalu kejadian yang mungguh krusial ya kutunya papat siji yang pertama penalti ini kutu ini adalah penalti yang kedua ya kuih mau davida silva diserang padahal dia back terakhir back terakhir persi jang maring udah ngaduh depan karo keeper davida silva nyaduk bawa ngumpan insya Allah akan jadi guling tapi hasil ternyatai keputusannya wasit di sini ini kuswadoi gak oleh penalti terus yang dds ini merupakan tukung ini jadi berarti yuk permainan perspendek ini ditentukan karo kualitas strike reality di atas rata kalau mau dan sealiannya di serang terus berbicara apa mental mental berbicara tapi untuk musim depan tak pikir gak enak alasan manajemen mempertahankan semua nengguh kabel peman ini kudutera pun tak pikir maksimal peng ngetok ngetok kapasitas neng supporter bawa dia layak dipertahan kong lho joknya dicekel mas aji tak pikir pemain-pemain biasa saya grafik progres munggah kabel karena nambai sidi-sidi karena nambai sidi-sidi yang sektor-sektor segerawan liga ini termasuk liga yang panjang sering aw kontin ting lho ponesi musim depan ini adiw meroneng aceh bareng tadi neng aceh abis marik meroneng stadion papua serampung disini kan kembali adiw ini papua bareng bukan butuh tenogo butuh pemain-pemain tambahan lagi api nge-review cuma sekilas lah sekilas tentang ini rapor pemain rapor pemain ini musuh percicah ini 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 sebenarnya 343 tapi media lainnya 4433 dan persiap jepangga jepangga menggunakan 433 aku yakin gak wani 433 bergopo ini yang 433 gak liane 433 yowes wes wiketok menang persibaya mergopak utamane persiap sebenarnya 433 lade ini persiap maksimal asli maksimal kemampuan terbaik ini cuma wimau dia kalah mentalitas persibaya sendiri lebih 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 jelas kalah mentalitas tidak enak persiap persiap maksimal terutama terutama sisi kanane yang di joko karo semanjuntak rituan karo ismet sovian ini jadi yang di si karo otak fernando karo rahmat rianto di eksploitasi bener-bener nolong tapi aku mau anggar sebenarnya adew ini kipre persebaya msabutra kan saat penalti shot on gole kena shot on gole juara to ya cuma adew 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 singkafatir pendukung singkafatir anggar balik di daerah bersebay teratapan kan ya adew 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 melawan pelanggaran atau tidak menggol sidi sama rekan singkak dingin kan lho yuk 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 dengan tekanan adew luar biasa bersebayan kan ya pressure adew bener-bener maksudnya di uji tenan dewingi jadi intinya dewingi khususnya persija maksimal apresiasi lah pemain-pemain persija tapi hasil memang walaupun menyerang terus hasil jengkel persija mergok mentalitas bersebaya bener-bener luar biasa lho bersebaya keeper miswar miswar sapi penempatan posisi bagus langsung gole posisi tepat gole nyekel crossing kui lumayan lah api lah miswar terus maringona penalti penalti marco simi kan yuk hudunya gak gol terus akhirnya jadi gol gero-gero nih jelala baleng moron simi yowes rampong ini langsung keback bag ini diisi karo sahib kirinya ya sahib kirinya rahmat rianto hansam hansam otavio karo maulana aburizal aburizal di sini tak pikir pertama pertama rodok nengah deh pertama teman rodok ngimbangi jadi rodok meraser lah rodok nekan jadi yo melu pressure dari tengah loh neng sanggok back luar biasa salut aku kalau pakai spacing bener bener wapi konsentrasi nih terus maringono konsentrasi terus fokus bener bener terjaga 90 menit saklian saklian penalti guru guru dutra tapi dutra secara keseluruhan dutra saklian hengku bener bener main impresif lah bisa moco serangan yogo nengah bener bener abid blocking blocking bagus karo hansamu lantai ini cuma sebelah kiri sebelah kiri pojok pojok kiri akeh akeh longgare dalam arti sering kecolongan tapi alhamdulillah hansamu langsung bisa nutup langsung bisa nutup kecolongan kecolongan kuih maun tapi di keseluruhan 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 kekuih mantep lah tapi patut dipertahankan musim depan karek nambai karek nambai kualitasnya sepadan kalau pbq persibayasin saiki kualitas kualitas pbq persibayasin saiki sajok kecekel masa sajiki kak diarani kejini wuli setengah wuli setengah wuli api lah memang bener api progres ini ya memang musuh muduro kan memang kebobolan tapi progres kan munggah secara percayaan diri sekile melu munggah sajok kecekel masa sajiki lah pbq nenggak ditopang karoli tengah kuat sing sing api ya gampang kebobolan lalu ini tengah edw diisi otaf fernando emidaya daruh arin william sampai nenggak muni luar biasa sampai hero harawa itu arin william emidaya karo fernandu otaf fernandu bener merusak bener bener merusak pola serangannya bersebaik apa perjalan walaupun sebenarnya simanjuntak sebenarnya manius wes ngepol bener brilian asli kan diisi manjuntak riko simanjuntak bener bener wapik riko simanjuntak ismat sovian apik masih wapik cuma mergo jadi keganesan riko simanjuntak bisa diredam bisa diredam diisi karo lintang bersebaik diisi karo arin william karo emidaya otaf fernando jadi keganesan ini gak bisa jadi lah penak 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 ngomong ini gak bisa jadi lintang tersebaya wajib dipertahankin musim depan terus lini serang lini serang kuncinya neng tapi faktor kemenangan kuncinya neng serang tapi aku nyorot sebenarnya di kampus gak begitu maksimal sering dini dini oleh dini oleh kontrol bulan di sini sering miss cuma sehingga dia ingin neng kesannya kan gol kedua karo menit terakhir menit terakhir dia kan bisa memperlambat tempo menit 60 menit 60 dia kan di sebelah kiri bagus bagus lah jadi caranya DE lah menyelesaikan pertandingan mergo pengalamannya DSM luar biasa mau bener-bener bagus jadi wajib dipertahankan jadi ngarep di kampus Davda Silva naikso Oswaldo hai Irvan Jaya patut dipertahankan cuma Irvan Jaya lah Irvan Jaya kurang kurang maksimal tapi dibalik kurang maksimal Irvan Jaya ya memang ya ID posisinya diserang jadi dari barisan striker tengah belakang cuma misalnya Davida Silva tak ngarep wing wangi wangi tengah sampai wangi jadi wajar jadi tak formasi apa tak tike mas haji selagi 20 bener-bener bagus jadi awet di kampus Arine William tengah hewi Arine William terus Oswaldo Hai Fernando M Gidayat Ngewang ini tengah rawapan ini tengah jadi milter 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 terus efeknya apa ketambahan blok ini BKBKD bagus efeknya apa ini jarang penalti 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 tapi secara seluruhan tim Miki patut dipertanyakan di depan jadi naik manajemen sempurna ngerombak ya patut dipertanyakan ya apa? jadi kita tidak jika masaji, grafik naik, kerangka habis jadi karena nambah, jadi pemain yaa semuanya songkaku, salam satu nyali wani, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh